Jaga Depari adalah seorang komponis asal Tanah Karo yang dilahirkan pada tanggal 5 Januari tahun 1922 di Desa Seberaya, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Dia meninggal pada usia 41 tahun, tepatnya pada tanggal 15 Juli tahun 1963. Jaga Depari ditahbiskan menjadi seorang komponis nasional berkat banyaknya tulisan-tulisan beliau yang tertuang dalam lagu yang bernafaskan perjuangan rakyat Karo untuk menekan pendudukan bangsa asing di bumi Karo. Komponis Jaga Depari bukanlah seorang akademisi di bidang musik, namun kepewainya dalam menggesek dawai biola menjadikannya seorang prumus not-not lagu Karo yang memiliki kesentuhan yang mengena di telinga warga Karo. Komponis Jaga Depari hidup di tiga zaman dan telah menghasilkan banyak lagu, ada yang mengatakan lebih dari 200 lagu. Proses penciptaannya berlangsung sejak ia muda saat ia ikut berperang. Ia juga menjadi bagian yang menambah semangat. Jaga Depari yang berpangkat Sersan Mayor bergabung menjadi anggota tentara sektor tiga yang berkedudukan di Sidikalang. Pimpinan Mayor selamat ginting dengan jawatan seksi penyiaran radio dan sandiwara. Tugas utamanya adalah menginformasikan berita-berita pimpinan kepada laskar-laskar di pedalaman. Di samping itu, Jaga Depari juga menghibur laskar dan masyarakat melalui sandiwara yang dilakoninya. Ini mempertegas keperadaan Jaga Depari selaku pemusik pejuang. Dia mulai mengarah pada penciptaan lagu-lagu perjuangan hingga lagu bertema Cita sepasang manusia, alam dan keindahan tempat-tempat tertentu di tanah Karo. Lagu yang diciptakannya pada masa perang kemerdekaan itu antara lain seperti Padang Sambo, Soramido, Tanah Karo Simalem, Rudang Mijile, Roti Manis, Tiga Sibolangit, Lasam-lasam, Make Ajar, Pecat-pecat Seberaya, Didong-didong Padang Sambo, Iyo-Iyo, Lau Beringin, Andiko Alena, Sue-sue, dan Rudang-rudam termasuk lagu terkata Bedil. Terkadang lagu-lagu sendu yang biasa diciptakannya akan berubah warna menjadi lagu patriotisme. Disinilah kehebatan dan kepiawaian seorang Jaga Depari dalam mengolah karya seni yang luar biasa. Lihat saja misalnya pada lagu terkata Bedil yang menggambarkan bagaimana semangat perjuangan yang diembankan kepada para pemuda Karo untuk ikut mengangkat senjata melawan kuasa-kuasa asing di tanah Karo walaupun pemuda tersebut sebenarnya dalam keadaan sedang dilanda asmara. Lagu terkata Bedil adalah satu karya Jaga Depari yang kemudian menjadi lagu nasional perjuangan rakyat Republik Indonesia. Dalam lagu lainnya yang berjudul Kemerdeka Anta, seorang Jaga Depari berpesan kepada para pemuda-pemudi Karo agar tetap mengutamakan kemerdekaan bangsa dan rakyat Karo. Hubungan-hubungan romantis antara pemuda dan pemudi menjadi nomor dua di bawah kepentingan rakyat. Pada puncak kreativitas Jaga Depari, keberadaan ekonomi dan teknologi tidak mampu mengangkat beliau ke jendang selebriti. Lagu-lagunya tidak dapat diperdengarkan dengan mudah seperti zaman ini. Lagu-lagu itu hanya sering didengar dalam acara-acara tahunan orang Karo di desa-desa dinyanyikan oleh artis-artis perkolong-kolong tanpa harus membayar royalti kepada Jaga Depari. Jaga Depari menghabiskan masa-masa tuanya di Kampung Seberaya dengan menuliskan banyak lagu-lagu Karo. Salah satu lagu ciptaan Jaga Depari yang pernah populer secara nasional di Indonesia pada tahun 2000-an adalah berjudul Pisau Surit. Pisau Surit yang digambarkan dalam lagu tersebut merupakan bunyi sejenis burung yang suka bernyanyi. Kicau burung ini bila didengar secara sama sepertinya sedang memanggil-manggil dan kedengaran sangat menyedihkan. Jenis burung tersebut dalam bahasa Karo disebut pincala, bunyinya nyaring-nyaring dan berulang-ulang dengan bunyi seperti pisau surit. Atas karya terbaik yang telah ditorehkan Jaga Depari khususnya bagi bangsa Karo dan secara umum untuk bangsa Indonesia. Maka untuk mengabadikan pengabdiannya pemerintah Provinsi Sumatera Utara menirikan sebuah monumen Jaga Depari di Kota Medan. Terima kasih telah menonton!